setelah itu kirim disini ini hanya sebagai tambahan aja teman-teman ya biar jelas bahwa si format PDF ini atau W8 band ini saya sudah tulis tangan terus kalian nanti lampirkan untuk formulir W8 band nya setelah itu tinggal klik kirim Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di channelnya Risma Official jadi disini nih saya akan ngasih tips dan juga solusi buat kalian yang udah melakukan pelaporan entah ganti nama akun pembayaran ataupun merubah teks informasi dari bisnis ke individual otomatis kalau kalian misalkan disuruh sama Meta Facebook untuk mengisi formulir W8 band ya terus kalian misalkan udah isi nih formulir W8 band nya lantas ditolak yang artinya ditolak disini ada balasan dari Facebook kalian disuruh untuk memperbaharui terkait formulir W8 band nya entah di bagian tanda tangan formulir W8 band nya ataupun di bagian tanggal pembuatan nah disini saya akan ngasih tips dan juga solusi gimana cara mengatasi agar formulir W8 band kita ini bisa diterima sama Facebook teman-teman ya karena sesuai pengalaman saya 2 bulan kebelakang saya seperti itu teman-teman ya ditolak hampir 4 kali terkait formulir W8 band ini jadi setelah melakukan perubahan akhirnya diterima juga untuk formulir W8 band nya sama Facebook oke jadi seperti biasa saya akan buka dulu nih seperti apa balasan dari Facebook nya dan gimana cara mengatasinya kalian simak videonya sampai selesai oke jangan lupa di subscribe oke teman-teman disini saya udah buka untuk akun Facebook nya jadi saya akan ngasih tips dan juga solusi jika kalian saat ingin melaporkan terus mengirim formulir W8 band lalu ditolak sama Facebook disuruh untuk memperbaharui ya saya akan kasih penjelasannya dan gimana cara mengatasinya jadi seperti ini teman-teman ya misalkan kalian sudah melakukan pelaporan ke Facebook ya misalkan merubah nama akun pembayaran ataupun merubah dari bisnis ke individual terus disuruh untuk mengisi formulir W8 band ya setelah mengisi formulir W8 band lalu kalian mendapat balasan seperti ini nih kalau di Indonesia kan artinya terima kasih telah memberikan formulir pajak yang diminta sayangnya kami tidak dapat melanjutkan pembaharuan ini tampaknya rincian yang diberikan dalam formulir pajak tidak benar atau mungkin hilang silahkan temukan di bawah rinciannya nah rinciannya mohon diperhatikan formulir pajak harus format PDF bertanggal bulan mon date dan tahun ya serta tanda tangan yang diketik tidak akan diterima jadi kalian disini meta menyuruh kalian untuk memperbaharui formulir W8 bandnya jadi diusahakan formulir W8 band ini kalian jangan ketik tapi ditulis tangan semuanya teman-teman ya mulai dari pengisian formulirnya terus tanda tangannya disini terus tanggal pembuatan ini kalian isi menggunakan pena teman-teman secara langsung secara langsung karena sesuai pengalaman saya 2 bulan kebelakang saya sudah ditolak beberapa kali hampir 4 kali lah formulir W8 band saya ditolak karena ya itu tadi ya diketik langsung tapi setelah ditulis tangan semuanya akhirnya diterima teman-teman ya untuk pelaporannya jadi diusahakan nanti kalian print dulu untuk formulir W8 bandnya print terus isi semua menggunakan pena atau ballpoint ya disini tanda tangan juga harus jelas terus nama kalian nama lengkap tanggal pembuatan yang harus kalian perhatiin ya tanggal pembuatan ya misalkan disini kalian isi tanggal pembuatannya bulan 10 tanggal 17 tahun 2024 berarti formulir ini harus dikirimnya sekarang tanggal 17 jadi gak boleh dibesokan ya jadi makanya kalian tentuin dulu tanggal pembuatannya mau dibikin tanggal berapa jadi kalian ada waktu untuk mengirim ke facebook ya misalkan besokan tanggal 18 nih kalian bisa tuliskan aja tanggal pembuatannya bulan 10 bulan 10 terus tanggal 18 lalu 2024 nah berarti formulir ini akan dikirim besoknya teman-teman ya tanggal 18 nya setelah ini selesai kalian isi secara manual menggunakan pena ini tinggal di scan aja mau ke warnet ataupun ke tempat foto kopian boleh scan lalu ubah formatnya ke pdf ya ingat ini jangan dipoto karena ada pertanyaan ke saya masuk ke inbox bang boleh gak nih formulir yang sudah saya isi secara manual menggunakan pena karena itu dipoto ya dipoto terus diubah ke pdf ya menggunakan aplikasi itu tidak boleh harus di scan teman-teman ya biar bagus kualitasnya ini nanti scan aja setelah di scan baru kalian kirim disini ya tambahkan lampiran masukkan format pdf formulir w8 band nya terus ini belum selesai kalian tinggal tambahkan aja captionnya seperti ini ya kalian bisa samakan aja boleh ini ya saya terjemahkan dulu ya nih halo meta facebook saya rizman admin akun pembayaran disini saya sudah memperbaharui formulir w8 band sesuai permintaan dari meta facebook untuk itu formulir w8 band tanda tangan sudah saya isi secara tulis tangan ya secara tulis tangan menggunakan pena teman-teman ya serta format tanggal pembuatan sudah sesuai yang diminta facebook yaitu mm dd yyyy mohon untuk segera menindak lanjuti laporan saya dengan ini saya lampirkan formulir w8 band format pdf yang saya tulis tangan sendiri atau secara langsung jadi harus jelas teman-teman ya nah ini kalian ubah ke bahasa inggris ke bahasa inggrisnya juga boleh ya setelah itu kirim disini ini hanya sebagai tambahan aja teman-teman ya biar jelas bahwa si format pdf ini atau w8 band ini saya sudah tulis tangan terus kalian nanti lampirkan untuk formulir w8 bandnya setelah itu tinggal klik kirim selesai seperti itu teman-teman ya tunggu aja terkait laporan kalian untuk balasannya tapi kalau se pengalaman saya itu diterima teman-teman ya karena kemarin-kemarin juga seperti itu dua laporan saya diterima yang satu laporan pribadi yang satu laporan dari follower yang minta dirubah untuk jenis format w8 w9 band ke w8 band ini seperti ini ya ke w9 w8 ya jadi perubahan terkait jenis pajaknya jadi seperti itu teman-teman ya ya diusahakan untuk formulir w8 band ini ditulis tangan oke jadi semoga membantu tutorialnya jangan lupa di subscribe nah teman-teman jadi mungkin segitu aja untuk tutorialnya semoga membantu kalian ya nanti jika kalian sudah memperbaharui terkait formulir w8 band tunggu aja balasannya atau tunggu aja apakah ada perubahan sama akun kalian ya jadi semoga membantu konten tutorial ini kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa di like dan subscribe terima kasih banyak wassalamualaikum selamat menikmati